Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan saya nomad onduki hari ini teman-teman saya akan membagikan sebuah video jadi ini untuk pelajaran kita bersama ya teman-teman nah di tanggal 28 Januari kemarin ada salah satu video yang dibagikan kepada saya oleh salah satu petugas Palang Merah Indonesia di Masukerto jadi di tanggal 28 Januari 2024 kemarin itu ada sebuah insiden kecelakaan lalu lintas di kawasan Rowulan jadi waktu itu petugasnya mendapatkan telepon terus kemudian segera bergegas ke lokasi nah sesampai di berangkal mau ke arah Rowulan itu ambulan yang dikendari oleh petugas ini menjumpai bus ya busnya ini bus sumber ya bus sumber nah gak ada masalah busnya ini drivernya ini segera menepi karena mengetahui ada ambulan yang membunyikan sirine pertanda memang kondisinya darurat ya harus kelas sampai lokasi nah tidak setelah bus ini menepi ya bus sumber ini menepi memberikan akses kepada ambulan ini ternyata di depan itu ada bus pariwisata ya di depan bus pariwisata nah supaya ambulan ini berulang kali memberikan isarat ya kelakson dan sebagainya namun bus ini tidak segera memberikan akses bagi ambulan yang mau milik nasi ini jadi sampai di klakson berulang kali kemudian akhirnya diberikan akses nah kita lihat sama-sama teman-teman video lengkapnya seperti ini selamat menikmati nah ini teman-teman untuk prioritas penggunaan jalan yang sudah diatur oleh undang-undang lalu lintas ya ini diatur dalam pasal 134 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan seperti itu jadi terdapat 7 prioritas pengguna jalan yang harus kita dahulukan teman-teman nomor 1 ini mobil pemadam kepakaran ya nomor 2 ambulan yang mengakut orang sakit ketiga adalah kendaraan yang memberikan pertolongan kecelakaan yang barusan ini barusan saya ceritakan tadi ini ya teman-teman kemudian yang keempat ini kendaraan iring-iringan presiden dan wakil presiden ya seperti itu kemudian yang nomor 5 adalah pejabat negara atau pejabat negara asing atau tamu negara seperti itu memang harus dicahulukan teman-teman kemudian yang ke 6 iring-iringan pengantar jenazah ini prioritas nomor 6 yang ke 7 ini adalah konvey atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian ya atau memang ada iring-iringan konvey yang memang dikawal oleh kepolisian sepertinya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! teman-teman sedikit informasi atau sepenggal pengetahuan dari saya karena kita-kita ini sama-sama di jalan ya sering di jalan jadi sering mengetahui hal-hal seperti ini jadi apa salahnya saya memberikan informasi ini barangkali bermanfaat untuk teman-teman semua agar kita taat peraturan ya seperti itu oke teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe dan video tadi menjadi pelajaran berharga bagi kita semua see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati